Intro Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yongki dari Gaikindo Bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor industri otomotif Salah satunya adalah teman-teman industri otomotif harus kemudian melakukan layoff Ataupun memphk karyawan-karyawannya Dan berikut data yang sudah kami kompilasi dari beberapa media Di antaranya adalah bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 memberikan dampak Ataupun mengharuskan teman-teman industri melakukan PHK Di antaranya adalah 1,7 juta orang pekerja formal dirumahkan 749,9 ribu pekerja formal di PHK Kemudian 100 ribu pekerja migran dipulangkan Dan 282 ribu pekerja informal yang usahanya terganggu Dan berikutnya adalah mengenai beberapa sektor yang terpengaruh oleh COVID-19 Mas Gifar tadi sudah berbincang dengan Pak Yongki dari Kaikindo Spesifik mengenai penjualan gitu Dari kuartal per kuartal lah ya Tadi sudah disampaikan bahwa memang Di kuartal-kuartal awal tahun 2020 Ada pelemahan yang sangat signifikan Dari point of view PHK FINDO seperti apa Mas Gifar? Ya memang kami melihat juga Memang berbukum yang cukup challenging juga ya Seperti mungkin Pak Yongki dari Kaikindo juga Nggak pun jelaskan bahwa penurunan Mungkin kita lihat juga memang penurunan memang terjadi Terutama untuk di kuartal ke-2 ya Dimana saat itu merupakan saat-saat pertama Secara publik mungkin masyarakat aware dengan pandemi COVID-19 ini sendiri Dan kalau dari sisi angka sih memang Kita melihat kalau dari angka sepanjang semasa pertama Di Janu dan Juni 2020 Memang terjadi penurunan 42% ya Dari penjualan Dimana tahun lalu itu mencapai 500 ribu kendaraan yang terjual Sementara untuk tahun ini hanya sekitar 290 ribu kendaraan Baik Performa dari sektor otomotif ini tentu saja memberikan dampak Kepada sektor-sektor yang lain Salah satunya adalah mengenai sektor pembiayaan Bagaimana Anda melihat korelasinya di antara kedua sektor ini Pada saat pandemi COVID-19 Mas Givar Kalau kami melihat memang keterkaitannya ada Karena memang sekarang tren ini beda sama tren dulu Kalau tren dulu orang lebih cenderung membeli kendaraan Ini secara tunai Namun contoh berakang ini kan memang Tren menggunakan lembaga pembiayaan ini kan mungkin meningkat ya Memang kalau kita melihat ini memang tren dari pembiayaan dari apa Lembaga pembiayaan untuk kredit dari mulut guna Untuk kendaraan ini memang cenderung ada penurunan Yang menurutnya itu signifikan Tidak signifikan Tapi artanya juga cukup lumayan Karena sepanjang 2019 Kalau pemilihan data yang didapat dari OJK Ini rata-rata per bulannya sekitar 270 triliun rupiah Namun di 2020 sendiri Rata-ratanya Rata-ratanya menurun sampai dengan akhir Mei itu Sekitar 250 triliun rupiah Telah ada penurunan sekitar 20 triliun rupiah Dari posisi rata-rata di 2019 Dan ini kondisi memang challenging juga ya Untuk perusahaan pembiayaan Karena di satu sisi mereka harus tetap melakukan pembiayaan Untuk bisa mendapatkan pendapatan Namun di situ mereka juga mesti hati-hati Karena tidak semua debitur juga mengalami kondisi yang cukup baik Sehingga untuk menghindari kejadian kredit macet Mereka harus lebih selektif lagi untuk pembiayaan Sehingga secara revenue mungkin akan terpengaruh juga Karena kalau selektif berarti penyalurannya tidak seperti kondisi biasa Baik, untuk menahan pelemahan yang lebih lanjut di sektor otomotif Dan juga untuk mendukung growth yang positif di semester 2 tahun 2020 Mas Gifar Secara stimulus ataupun mungkin insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah Sejauh ini mana yang cukup suportif Untuk mendukung pertumbuhan dari sektor otomotif di semester 2 tahun 2020 Oke, kalau untuk peran pemerintah kita melihat memang dari secara fiskal Ke pendapatan pajak itu juga cukup banyak juga berikan pengaruh yang positif Walaupun mungkin implementasinya masih butuh waktu Karena dari sisi suplanya mungkin sudah bisa dibantu Tapi juga sisi dibanding akan kita lihat lagi Karena sampai saat ini juga pekerjaannya kan masih ke arah produsen otomotif Pasal 21, pasal 22, pasal 25 Yang diambilkan ke luarannya selama kurang lebih 6 bulan Terus juga dukungan untuk pengurangan dia masuk untuk barang-barang impor Terutama untuk bahan baku ya Untuk kegiatan yang produksi Karena memang otomotif juga masih belum sepenuhnya menggunakan bahan baku dari dalam diri Jadi secara suportif memang sudah cukup positif Nah kita masih melihat lagi sisi dari demandnya, dari pembelinya Bagaimana mereka melihat harga yang ditawarkan oleh produsen tersebut Cukup affordable atau cukup terjangkau atau tidak bagi mereka Karena juga sisi income sendiri banyak juga mungkin bayar-bayar yang lagi pengurangan dari hasilan Atau mungkin mereka juga pendapatan berkurang Sehingga mereka cenderung untuk lebih selektif lagi untuk bisa membelajarkan uang Baik, ya Mas Gifar kita masih ada satu segmen Kita akan lanjutkan usaha jidah berikut ini Pak Bersa tetap di Market Review Usaha jidah kami kembali